Ini adalah calon penumpang yang sudah dari beberapa menit lalu. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat pagi Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini saya sedang berada di pelabuhan penyebrangan Kulele, Banda Aceh. Jadi, jelang malam pergantian tahun, sudah banyak wisatawan yang datang untuk melakukan penyebrangan ke Sabang. Jadi, ini adalah calon penumpang yang sudah dari beberapa menit lalu berada di pelabuhan. Karena memang jadwalnya sekitar pukul 10 nanti, kapal akan tiba dari Sabang menuju Kulele dan akan membawa penumpang yang sudah membeli tiket. Nah, ini semakin ramai. Jadi, jika dibandingkan dengan lebaran, situasi pada jelang malam pergantian tahun ini lebih sepi. Jadi, lebih banyak pantauan saya pada saat momen lebaran, libur lebaran dibanding momen malam pergantian tahun. Nah, Tribuners, untuk harga tiket pesawat, maksud saya tiket kapal, itu untuk anak-anak, untuk kapal lambat, dipatuk Rp16.200.000. Sementara untuk yang dewasa, Rp28.800.000. Nah, ini kapal dari Sabang sudah tiba. Dan akan sampai di dermaga pelabuhan. Nah, ini termasuk saya akan coba menaiki kapal penyeberangan ini. Barang2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Terima kasih.